Hai guys, di video hari ini aku mau berbagi dengan kamu rata-rata biaya hidup per bulan untuk murid-murid yang sedang belajar di Jerman Kalau misalnya kamu mau ke Jerman, mungkin ini adalah pertanyaan yang kamu sangat sering tanyakan kepada diri kamu sendiri Berapa sih biaya hidup di Jerman? Mahal nggak sih? Jadi di video ini aku mau mencoba menjawab pertanyaan ini dengan memberikan kamu gambaran rata-rata murid-murid yang sedang belajar di Jerman Berapa sih pengurut mereka setiap bulannya? Tentunya angka-angka yang akan aku bahas di video ini adalah angka-angka yang sangat relatif Ini adalah angka-angka yang berupa rata-rata Jadi tentunya nggak semua orang akan memiliki jumlah biaya hidup seperti ini Tapi dari pengalaman aku sendiri ketika aku masih kuliah dulu, dari aku nanya-nanya orang lain, dari aku cari-cari di internet Ini adalah angka yang selalu keluar kalau misalnya orang-orang lagi ngomongin tentang berapa sih biaya per bulan untuk murid-murid di Jerman Jadi aku harap video ini akan sangat membantu kamu Sebelum aku mulai dan omongin tentang biaya pengeluaran per bulan untuk murid-murid di Jerman Aku juga mau sedikit memberikan informasi bahwa ini juga akan sangat tergantung dengan gaya hidup masing-masing orang Kamu akan selalu menemukan murid yang sangat boros Dimana mungkin dia selalu keluar, dia selalu jalan-jalan, dia selalu belanja-belanja Tapi kemudian kamu juga akan menemukan murid yang sangat hemat Dimana dia selalu masak di rumah, jarang keluar-keluar, jarang belanja Jadi ini juga akan tergantung dengan gaya hidup kamu masing-masing Pengeluaran pertama dan pengeluaran yang paling banyak jumlahnya adalah untuk tempat tinggal atau akomodasi Ini adalah jumlah pengeluaran per bulan dimana murid-murid akan selalu mengeluarkan uang paling banyak Berapa biaya yang akan harus kamu keluarkan untuk akomodasi kamu akan sangat macam-macam Ini bisa tergantung kamu tinggal di mana Kalau kamu tinggal di kota yang sangat besar, ini akan jauh lebih mahal Tapi kalau kamu tinggal di desa, ini tentunya akan jauh lebih murah Dan kemudian juga tentunya tergantung tipe akomodasi apa yang akan kamu sewa Ada banyak sekali macam-macam akomodasi di Jerman Ada yang kamu tinggal bareng-bareng orang lain Ada yang kamu tinggal sendiri Ada yang kamu tinggal sendiri Tapi tempatnya sangat kecil, jadi ini sangat macam-macam Tapi untuk rata-rata murid-murid di Jerman Mereka akan mengeluarkan per bulannya sekitar 300 euro untuk akomodasi mereka sendiri Semakin kecil tempat yang mereka miliki Semakin banyak mereka harus berbagi dengan orang lain tentunya akan jauh lebih murah Jadi ini adalah tempat atau ini adalah jumlah pengeluaran di mana kamu bisa mengkontrolnya Kalau kamu mau mencari tempat akomodasi yang jauh lebih murah Berarti kamu harus fokus mencari tempat yang tidak di tengah kota Tempat yang kamu harus berbagi dengan orang lain Dan mungkin bukanlah apartemen yang paling baru gitu Pengeluaran kedua adalah asuransi kesehatan Di Jerman, semua orang di Jerman yang tinggal di Jerman mereka harus memiliki asuransi kesehatan Ini adalah wajib dan ini adalah peraturan dari pemerintah Jerman yang harus kamu ikuti Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan untuk asuransi kesehatan yang menawarkan program masing-masing mereka Tapi kurang lebih mereka harganya akan sama Perusahaan-perusahaan yang paling besar untuk asuransi kesehatan adalah seperti AOK, TK, kemudian juga ada Barmer & Gag Dan ini adalah tiga perusahaan yang paling besar Tapi sebenarnya program asuransi kesehatan mereka untuk murid-murid harganya kurang lebih sama Harga yang biasanya mereka tawarkan adalah sekitar 85 euro Dan ini biasanya akan naik sedikit setiap tahunnya Tapi kurang lebih harganya adalah 85 euro Dengan 85 euro ini, kamu akan bayar per bulan Dan kemudian kamu akan bisa mendapatkan akses ke dokter-dokter Ke healthcare atau bagian-bagian kesehatan di Jerman Dan ini akan sangat membantu Dan ini juga menurutku kamu harus menggunakannya Karena kamu sudah bayar per bulan Dan kamu tidak bisa stop bayar Jadi karena kamu sudah bayar Aku sangat rekomendasikan kamu untuk menggunakan asuransi kesehatan kamu Pengeluaran ketiga adalah untuk belanja bulanan Atau belanja di supermarket untuk bahan-bahan makanan kamu Ini juga lagi-lagi tentunya akan tergantung dengan orang seperti apa kamu Aku tahu ada teman aku yang dia sangat suka masak Dan dia bukan cuma masak yang kayak gampang-gampang Dia kayak bener-bener suka kayak masak makanan di restoran Jadi setiap dia belanja, dia selalu membeli banyak banget belanjaan Yang kayak yang udah banyak dan kualitasnya sangat bagus Dan tentunya biaya belanja supermarket dia akan jauh lebih mahal Tapi kalau aku ngomongin dengan aku Waktu aku kuliah, aku tetap sering masak di rumah Tapi aku jauh lebih memilih untuk masak-masakan yang gampang-gampang Dan ini tentunya akan jauh lebih murah pengeluarannya Karena aku nggak terlalu membeli banyak sekali barang Tapi untuk rata-rata, murid-murid di Jerman Mereka akan mengeluarkan per bulannya kurang lebih 120 euro Untuk belanja di supermarket Beli makan-makanan di supermarket Jerman ini Sebenarnya kurang lebih harganya sangatlah murah Ada banyak sekali perusahaan Atau banyak sekali toko supermarket yang bisa kamu pilih Tergantung kamu tinggal di mana Tapi yang paling terkenal di Jerman adalah Aldi Atau Rewe atau Lidl Ini adalah tiga supermarket di Jerman yang paling terkenal Dan mereka terkenal karena mereka memiliki banyak sekali barang-barang Kualitas barang-barangnya sangatlah bagus Dan harganya sangatlah terjangkau Pengeluaran keempat adalah semester contribution fee Tentunya kamu tahu kalau kamu ke Jerman Dan kuliah di kuliah Jerman Atau di universitas yang bukan universitas privat Kamu sebenarnya tidak memiliki uang kuliah Tapi kamu tetap harus membayar salah satu biaya Dan ini namanya adalah semester contribution fee Dan semester contribution fee ini Kamu harus bayar per semesternya Ini adalah biaya yang harus kamu bayar Untuk hal-hal administrasi kuliah kamu Dan kemudian kamu juga dengan uang ini Kamu akan mendapatkan semester tiket Dan semester tiket ini adalah Kayak tiket untuk public transportasi Yang kamu bisa gunakan di kota kamu Berapa yang harus kamu bayar akan tentunya berbeda Di mana kamu kuliah dan di mana kota kamu tinggal Tapi rata-rata biaya semester contribution fee ini Adalah antara 250 sampai 450 euro per semesternya Dan kalau aku menemukan angka di tengah-tengah Dan kalau aku rata-ratakan untuk biaya per bulan Ini adalah sekitar 60 euro per bulannya Untuk membayar semester contribution fee ini Dan dengan 60 euro ini Kamu sudah bisa seperti aku bilang tadi Mendapatkan transportasi gratis Untuk hal-hal tertentu tentunya Dan kemudian kamu juga akan bisa menggunakan Seluruh fasilitas kamu di universitas dengan gratis Perpustakaan, komputer, internet, dan lain-lain Biaya kelima adalah paket HP Paket HP yang aku maksud adalah paket HP Kayak paket internet, paket telepon, atau paket SMS Untuk HP kamu Ini akan berbeda-beda Tapi rata-rata kamu bisa menemukan paket HP Yang sangat bagus dengan harga 10 euro Aku memiliki paket HP-ku yang aku bayar 9 euro per bulannya Dan aku sudah mendapatkan internet 3GB Dan kemudian aku mendapatkan unlimited telepon di Uni Eropa Dan kemudian aku juga mendapatkan unlimited SMS di Uni Eropa Dan menurutku ini sudah jauh dari cukup Karena kebanyakan waktu aku di rumah, aku ada wifi Aku di kantor, aku ada wifi Jadi aku sangat jarang menggunakan paket HP dari internet aku Kalau misalnya kamu mau benar-benar menghemat uang Kamu bisa nggak menggunakan paket HP Kalau kamu tahu kamu akan selalu di rumah Kamu akan selalu di kampus kamu Di mana ada wifi Mungkin kamu nggak harus selalu menggunakan internet paket HP Biaya ke-6 adalah internet untuk tempat tinggal kamu Dan ini biasanya rata-rata murid-murid akan membayar sekitar 20 euro per bulannya Ini juga akan sangat tergantung kamu akan bayar 20 euro atau nggak Tergantung dengan situasi tempat tinggal kamu Kalau kamu tinggal di WG atau di Wonung Gemeinschaft Di mana kamu berbagi dengan orang-orang lain Ini berarti kamu nggak membayar 20 euro Tapi kamu akan membagi 20 euro ini Tergantung berapa orang yang tinggal di tempat tinggal kamu Jadi tentunya ini juga akan jauh lebih murah Aku karena aku tinggal sendiri Aku tinggal sama sumamiku tentunya Dan kita berdua bayar 20 euro per bulannya Tapi waktu aku masih kuliah Aku tinggal berlima sama orang lain Dan itu kita bayar 20 euro dibagi 5 orang Jadi per bulannya kita cuma bayar 4 euro Dan untuk kebanyakan perusahaan yang menawarkan internet ini 20 euro ini kamu sudah mendapatkan unlimited internet Internetnya sangatlah cepat Dan aku yakin untuk orang-orang normal Yang nggak terlalu bekerja membutuhkan internet Ini sudah sangatlah cukup Biaya ke-7 dan biaya terakhir adalah untuk jajan Jajan yang aku maksud adalah Kalau kamu pergi sama teman Misalnya kamu mau ke bioskop Atau mungkin kamu makan di luar sama teman-teman kamu Kamu jajan di luar Ini adalah semua biaya yang sudah aku masukkan Di dalam kategori ini Untuk murid-murid Biasanya mereka akan mengeluarkan sekitar 100 euro per bulannya Untuk jajan atau untuk pengeluaran lain-lainnya Seperti aku bilang lagi Ini akan sangat berbeda dengan masing-masing orang Kalau kamu adalah orang yang selalu jajan setiap harinya Tentunya kamu akan membutuhkan uang jauh lebih banyak Dan ini biasanya adalah biaya pengeluaran Yang kamu harus sangat hati-hati Karena kalau kamu nggak mengkontrol Berapa pengeluaran jajan kamu per bulannya Kamu bisa-bisa akan kayak nggak sengaja Atau kamu lupa Tiba-tiba pengeluaran kamu jajan per bulannya Sangatlah tinggi Jadi aku sangat rekomendasikan Kalau kamu udah bikin janji pada diri kamu sendiri Untuk bilang Oke setiap bulan Aku cuma boleh mengeluarkan 100 euro untuk jajan Aku sangat rekomendasikan untuk terlalu selalu Ngetrack dan ngekontrol pengeluaran kamu Karena kalau kamu nggak melakukan ini Kamu dikit-dikit beli ini Dikit-dikit beli itu Dikit-dikit ngeluarin ini Ngeluarin itu Aku yakin kamu akan ujung-ujungnya kaget Karena mungkin di akhir bulan Biaya pengeluaran kamu untuk jajan akan sangat tinggi Dan kalau sekarang aku tambahkan Semua pengeluaran murid-murid di Jerman Totalnya ada 695 euro Lagi-lagi aku mau ulangi Dan aku mau tekankan ke kamu Ini akan selalu berbeda dari satu orang sama lain Tergantung kamu tinggal di mana Tergantung bagaimana gaya hidup kamu Tapi dari pengalaman aku sendiri Ketika dulu aku kuliah di Jerman Ini menurutku adalah angka yang lumayan cocok Dan angka yang lumayan normal Untuk murid-murid yang tinggal di Jerman Jadi kalau misalnya kamu lagi berpikir Berapa sih gaya hidup di Jerman untuk murid-murid Ini adalah kamu bisa berpikir Antara 695 euro Oke guys Jadi itu video aku hari ini Dimana aku berbagi dengan kamu Rata-rata biaya hidup murid-murid di Jerman Aku harap video ini menarik Dan membantu untuk kalian As always Jangan lupa like dan subscribe Dan aku akan ketemu kalian Di video aku selanjutnya Bye Bye